Marturia Ministri Kita bersama-sama bersuka cita atas setahun pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami mengucapkan selamat menerima ketambahan usia di tahun ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk setiap berkatmu yang engkau karuniakan dalam hidup kami. Hari ini kami kembali akan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firmanmu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita rendungkan bersama terdapat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata, Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tetapi nabi-nabi baiklah dua atau tiga orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekecauan, tetapi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ibu bapak, sosdara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus, mengingatkan jemaat di Korintus dalam suratnya yang kita baca. Bahwa setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan. Ada karunia bermasmur, mengajar, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Setiap karunia itu baik adanya jika digunakan untuk membangun persekutuan. Oleh karena itu sangat diperlukan sikap saling menghargai dan melakukan karunianya masing-masing. Semua karunia baik karena pemberian Tuhan. Yang keliru ibu bapak adalah manusia yang menggunakan karunia bukan untuk membangun persekutuan, tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebanggaan dan kesombongan diri. Kepada setiap kita diberikan karunia. Bapak ibu, sosdara, dan juga saya diberikan karunia dari Tuhan. Mari mensyukuri karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pakai setiap karunia itu untuk membangun persekutuan. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah kita melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus kami bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami terus mau memakai karunia yang ada pada kami Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kami, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami terus boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita bagi hari ini ibu bapak, sosdara. Selamat beraktifitas. Jaga kesehatan kita masing-masing tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.